Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yulia Tulandari Dari Prodi S1 Farmasi kelas B Ingin menjelaskan tentang pengetahuan saya mengenai artikel Pertama saya akan menjelaskan pengertian artikel Artikel adalah sebuah kata sandal Yang digunakan untuk menunjukkan kata benda Sebelum ataupun sesudah pada situasi tertentu Semacam artikel itu dibagi menjadi dua bentuk Yaitu artikel E dan A Dalam bahasa inggris, artikel E dan A disebut identifiniti artikel Artikel E dan A bisa berarti suatu, sebuah, seekor, seorang Contohnya, saya yaitu lady, seorang perempuan Dan a cat, seekor, kunci Gunakan artikel E hanya dapat diikuti oleh singular mouse Atau benda tunggal Sedangkan untuk penggunaan A digunakan di depan katanya Yang dimulai dengan benda A, I, U, E, O Nah itulah penjelasan saya tentang artikel E dan A Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikel D Artikel D dalam bahasa inggris disebut juga divinity article Divinity berarti pasti, tentu, atau jelas Seperti the world, the sun, jelas Dini itu hanya satu Dan matahari juga hanya satu Baiklah, mungkin hanya itu pemahaman saya tentang artikel D Selanjutnya saya akan menjelaskan atau menghaparkan tentang zero article Zero article Tanpa artikel apapun Tanpa artikel E, tanpa artikel AN, tanpa artikel D Jadi ini tidak menggunakan artikel apapun Ada beberapa kata benda yang tidak diberi artikel Yaitu, misalnya, kata benda jamak bisa dihitung Nah, seperti Star are very beautiful Dan kata benda yang tidak bisa dihitung Yaitu, I like, drink, water Oke, baiklah Mungkin itulah pemahaman saya sedikit tentang artikel Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh